Halo semua, selamat datang kembali di Yanti Family Channel Sebelumnya bagaimana kabarnya saudara online ku dimanapun kalian berada Semoga sihat merafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Nah kali ini aku akan masak-masak dan masak-masak pertama kali Pertama tadi karena aku repot banget putri sudah masak soto teman-teman Ini soto masakan dari putri Dan yang kedua, aku mau masak ricah-ricah dari aku, resep dari aku karena dia ingin Kayak nyampung ya teman-teman ya Ya udah, sekarang ini bagian ngomong, sekarang lanjut mamanya yang masak nih Soalnya gak mau Mbak Astrid sudah masak soto buat papanya, buat anak-anak Dan aku mau masak ricah-ricah Oke Nah bumbu ricah-ricah kali ini Nih ada kemangi Nah maunya gini anakku wedok Ricah-ricah ada kemangi Ini kemanginya Lencu ya teman-teman Karena dari Indonesia Masa rotok ireng tapi masih mambu Enak sih masih mambu enak Bumbuku ya bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri Terus laos Ini aku kurang daun bawang sama daun jeruk Karena di Apa itu di San Jordi ini Sulit carinya Jadi seadanya aja ya Ini pokoknya ini termasuk sudah enak Yang penting pedas ya Oke langsung aja aku eksekusi Langsung aja eksekusi Langsung aja eksekusi Nyalakan Soto ini Soto ini Soto ini Sudah oke Dimasuk nih sekalian Nerwanaku Ini soto cemplung 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 Karena kan udah ada bumbu bambu Ditambahin apa Nggak tahu Tapi rasanya juga udah enak Tuh anaknya udah ngomong Nah ini nunggu panas Sambil nunggu panas wajannya Eh aku langsung aja eksekusi ini ya Aku sebenarnya mau aku ulek Tapi dalam keadaan lagi males Jadinya aku blender aja ya Blender aja biar cuopet Bismillah Bantar banget Bentar Nah aku blender aja Dan blender nanti biar gak nyiprat-nyiprat Aku kasih minyak Jadi nanti biar digoreng sekalian ya Secukupnya Oke Oh jatuh disini Oh jatuh disini Terima kasih sayang Oke Kayaknya kok sumpah banget sih ya temen-temen ya Enggak sih sebenarnya keluasan sini Daripada yang di Barcelona Oke Nah sekarang kita blender Bismillahirrahmanirrahim Bikin rica-rica ala-ala saya Ini kalian kalau pengen Kayak ini aku ada bumbu rica-rica ala yanti Tapi yang komplit di yang dulu ya Sekarang gak begitu komplit Karena disini Disancur disini Ini Kita gak ada yang namanya toko Asia Temen-temen Hmm Oh yuk Oke Nah aku kasih tambahan minyak sedikit lagi ya Soalnya ini terlalu kental gak garing kok temen-temen Oke Suami lagi ada phone call dari kerjaan Jadi ini Mbak Astrid yang medio Oke Hmm Sudah mulai panas Bismillahirrahmanirrahim Lihat Sini-sini sayang Hmm Hmm Kolek hajis-hajis Hmm Hmm Oke Hmm Hmm Ini jimpak nih Biar gak apa Enggak Ke Semua dapur Biar ke atas Hmm Hmm Sampai baunya harum ya temen-temen ya Hmm Hmm Dan ada kemangi untungnya walaupun tidak se-fresh Tidak se-segar Yang Kalau yak di Indonesia Disini begini aja lepek-lepek begini Layu-layu begini udah bersyukur banget temen-temen Jadi Soalnya disini aku selalu nanam sebenernya Tapi hanya di musim panas Kalau musim dingin itu Musim dingin itu Modar temen-temen mati Oke Kita Oseng sampai Selesai ya Ini emang-emang di gojaki Sini-sini Digojaki Yuh Oke Digojaki Hmm Nah kita oseng sampai wangi ya temen-temen ya Ya Dan Laos sama ininya dimasukkan Nah Dimasukkan Nah kok ini mau tak dikekin Hehehe 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 Bekan ya temen-temen Kadang-kadang yuk Aku ini rado kopro Hehehe Hehehe Tapi udah bersih temen-temen Si pangan di WI Ayo jadi luk nih Hehehe Rado kopro kadang-kadang Tapi emang bersih sih Mejanya langsung bersih sih temen-temen Nah Sampai wangi Hmm Lihat Baunya dong Wangi tuh Hmm Ini nanti ditambahi Garam Kaldu jamur sedikit Udah 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 Ini Biar agak lamahan dikit Biar bener-bener mateng Nah Dimasuk-masuk nih Hehehe Iya Ayamnya dimasuk-masukkan Tuh Nah anak wedok itu harus pintar masak Karena kalo pintar masak Pasti disayang suami dok Hehehe Harus belajar sejak dini Bener gak ibu-ibu? Pasti bener Dua anak perawan itu harus pintar masak Hehehe Nah Ini kita masak banyak Soalnya Udah gak Sering-sering masak dok Soalnya anak kue dok Hehehe Kalo gak Makan pedes Kurang Lenger Hehehe Jadi Masak yang pedes Ini cabai terakhir disini Habis itu udah gak punya cabai lagi nih Jadi bisa sekarang sampai besok Habis itu kita pulang ke Barcelona besok sore Hehehe Mantep Diwalik 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 Lihat Hmm Hehehe Hehehe Bumbu ini terlalu Bumbu ini terlalu Hehehe 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 Kemani ini Hehehe Akhir-akhir Harusnya emang ada Itunya Ada apa itu? Daun bawang Tapi Karena gak ada Yaudah seadanya Ya teman-teman ya Gini aja Whisper Bersyukur Diwalik Pupu ini diwalik Hehehe Pupu ini diwalik Hehehe Ini Elsa lagi main sama mas-masnya Dikrangkeng Nanti ya Nanti ya Nanti dikrangkeng Nanti ya teman-teman Karena disini bahaya Ada kelondak Hmm Terus Oke Biar agak Matang dulu Habis itu Dikasih Bumbu itu Oke Nah itu digojaki Dimasukkan dok Eman-eman Bumbu itu Hmm Sip Nah Ini aku mau goreng tahu ya teman-teman Ya ini Ada tahu Sisa kemarin Jadi digoreng Oke Ditutup ini enggak Ditutup Hehehe Garam secukupnya Secukupnya Sepi ya Ya secukupnya Dikira-kira Dikira Ya kurang lah Aku mau Kurang 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 Soalnya kecil-kecil Cumaan itu Yowes nengko Kasih Nenwese Kalau kurang Kalau kurang Tak cicipi Kenapa Nangis tuh Goreng tahu Nggak Goreng tahu Tahu Oh Jocok Pedes Pedes Liane Pakai Sotel aja Nggak Sekarang goreng tahu Goreng tahu Aku tahu Tahu Panas Kayak emang Udah Panas Goreng tahu Goreng tahu Nah Sekarang ini Suasananya Sangat cerah sekali Aku lihat di luar Cerah sekali Walaupun adem Tapi Sangat cerah Nah Enaknya Anak wedo Itu begini Sayang Cuma sebentar Teman-teman Bisa bantu Maknya Bisa Ngomong adiknya Tapi Soto Dia sendiri Buat Aku ngomong Ngebusi adik-adiknya Nah Enaknya begini Oke Nah Sudah Sekalian Nggak bisa Nggak bisa Terlalu penuh Terlalu penuh Nah Sekarang ngomong Kan banyak bilang Mbak Yanti Kalau Di vlogmu Kok nggak ada yang mau bicara Nah Tuh Ya kan Kalau sendiri Terpaksa Ini kan enak Sengeng ngomong Nggak ada yang ngomong Jadi aku nggak perlu ngomong Nggak perlu ngomong Nah Itulah jawabannya Sebenernya di belakang layar itu Semua anakku itu banyak ngomong Tapi kalau di depan layar Angel 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 Nah Kemang ini dimasuk nih Ndok Tapi mau kita ubah Balik aja nih Agak item ya teman-teman Soalnya ini dari Indonesia Hmm Semuanya Lebih enak Ya Duh 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 Di aduk sampai rata Kurang-kurang menit Kurang-kurang menit Ini sudah lapar Jadi bolak-balik tekok kurang-kurang menit Bu Abis ini 10 menit itu dah All right Udah lapar semuanya sudah lapar tahunnya sekarang dientas mantap tahunnya setengah matang tidak matang-matang banget sudah lauk tahu rica-rica anak-anak makan soto sama papamu aku itu masak itu simple ini tadi sotonya juga soto cemplung cuman teman-teman soto cemplung mantul itu Elsa sudah rewel perawan hijab-hijab perawan hijab-hijab hijab-hijab aku pas makan pas ngetek hari ini karena kalian tahu kita mari teman-teman sudah hampir matang ada enak sudah hampir matang matang, tinggal sedikit sayang oke, sudah tinggal sedikit sudah selesai rica rica ala yanti soto ala astrid tahu ala yanti juga oke, habis ini makan-makan makan-makan enak enak itu nasi ini nasi ini ada yang kukar nasi sudah juga ya teman-teman ini nasinya di sini nih oke, makan-makan seharusnya asin ratu asin anakku seharusnya kebanyakan asin masak aneh asin asin gak asin do anggap enggak anggap enggak ratu asin didik ya teman-teman tapi enak tuh enak pol yuk makan-makan nah lihat anak-anak lihat erik kalau sama soto suka banget alek suka soto gak sayang alek itu lihat begitu kalau di video eh katanya senyum senyum gimana riu udah buat mas erik telurnya erik mau soto soto eri mau soto gua nya bapamu iya ini juga mau soto ini mau soto mau soto banyak oke nah teman-teman lihat kalau ada Elsa kita bisa makan bersama karena satu harus jaga Elsa satu harus jaga Elsa Elsa yami mau soto juga Elsa udah mau soto erik erik alex mau makan ari alex ganteng oke ini sendoknya erik erik gak ada sendok bentar itu punyanya papanya dulu aja hahaha terimakasih terimakasih oke terimakasih begini ya teman-teman kerempongan kalau makan di video kita video secukupnya aja soalnya bener-bener rempong hahaha aku mau asli nyoba gimana masaknya tapi itu tadi yang kasih garam dia jadi kalau keasinan hahaha bukan aku hmm kemanginya enak banget ya walaupun ireng tapi agak hitam-hitam sedikit tapi masih bau wangi teman-teman erik mama minta tolong ambilkan dan akhirnya adik iya gimana di meja kayaknya mau nyoba hehehe 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 enak gak enak 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 eh mulo, mau gak sendok saya lagi mulo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Un besi